Banda Aceh di Bang Bintang itu tanggal 29 Saat itu akses masih sulit sekali Juga kendaraan yang membawa kita juga belum bisa ya Karena aksesnya belum terbuka Jadi memang situasi dan kondisinya betul-betul hancur lebur Yang namanya Nanggru Aceh Darussalam Khususnya kota Banda Aceh itu dan sekitarnya Betul-betul hancur lebur Seluruh akses umum, sarana transportasi Kecuali beberapa jembatan itu hancur Hancur banyak Ternyata separah itu Kalau dilihat di situ kan mungkin hanya melihat visual Tapi kalau bisa melihat langsung kan Dengan mata yang mungkin lebih luas Nah itu sempat-sop maksudnya separah itu Awalnya kita sebagai manusia normal pasti ya Karena gak nyangka Yang kita lihat di televisi aja sedasyat itu ya Ternyata setelah kita ada di lokasi Hal-hal yang tidak terdapat di tanggap oleh kamera Dapat kita saksikan Itu betul-betul bikin kita sok juga sedih Betul-betul ternyek Betul-betul hancurnya Banda Aceh Pasca Sunami 26 Desember 2004 Itu menimbulkan kesan Kalau trauma mungkin enggak ya Karena kita bukan korban Tetapi menimbulkan kesan Juga Apa namanya Apa istilahnya beban psikologis yang cukup tinggi Karena kita bisa gak nih Mampu gak nih Melakukan operasi SAR Di lokasi yang betul-betul hancur total Sepertinya Jadi adalah sedikit Tapi Kalau itu kelihatan sampai trauma Sop ada Jadi itu pas ngerti kondisi mayatnya juga gak utuh gitu Kondisi mayat itu bermacam-macam kondisinya Ada yang hitam Ada yang Bagian anggota tubuhnya Ada yang terpisah-pisah